Bagi banyak orang, Ramadan ini memang tak hanya menjadi bulan yang penuh berkah ya, Peter, tapi juga bulan penuh rezeki. Ya, bela. Seperti kan bagi pedagang musiman seperti tadi itu kan, atau perajin-perajin yang berbagai pernak-pernik sampai penganan khas bulan suci itu kan. Iya, betul. Nah, ini termasuk sajian manis khas Garut, Jawa Barat, Dodol Jambu. Dodol, camilan bertekstur kenyal, manis, dan berwarna coklat ini tak hanya menyuguhkan rasa susu di dalamnya. Inovasi Dodol rasa buah pun berkembang, salah satunya jambu merah. Penggagasnya Uus Kusnawan Sukarsa, seorang warga kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sejak awal bulan Ramadan, pesanan dodol meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan bulan-bulan biasanya. Dalam sehari, Uus memproduksi dodol jambu merah sebanyak 200 hingga 300 kilogram dodol. Produknya dipasarkan ke 42 gerai pusat oleh Garut. Selama bulan Ramadan, omset Uus meningkat hingga 200 juta rupiah. Pembelinya tak hanya datang dari kota Intan, mayoritas pembeli adalah pengunjung yang sedang berlibur di Garut. Enak, kemudian harganya standar aja lah, gak terlalu mahal dan gak terlalu murah. Dodol Garut mah udah dari dulu ya, kayaknya orang kalau ngomong Garut itu pasti dodol kan. Kayaknya tuh lebih, kalau saya pernah coba mungkin yang dari apa ya, Medan, mungkin terlalu manis gitu. Jambu-jambu yang digunakan berkualitas baik. Pertama, jambu dihaluskan untuk membuang bijinya. Kemudian adonan jambu dimasak di atas wajan besar dan dicampurkan gula. Butuh waktu hampir 3 jam untuk mengolah dodol jambu hingga menghentak. Setelah itu, barulah adonan tersebut dikemas dan diberi label dalam keadaan masih panas. Dibandingkan dengan bulan biasa kalau Ramadan, kita mencapai sampai dengan 15 sampai 20 tahun. Tak hanya memproduksi dodol jambu, Uus juga memproduksi 12 varian dodol rasa buah. Meski sudah 7 tahun berproduksi, pemasaran dodol buah masih mencakup wilayah Jawa Barat saja. Erwan Lugina, melaporkan untuk Nang.